bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya caandi sebuah channel kecil yang membahas tentang pelestarian kesenian suku madura ya yaitu tentang putaran celurit sebelum ke videonya jangan lupa ya di like, komen, juga di subscribe ya jangan lupa pula share atau bagikan ke teman-teman anda siapa tahu ya teman anda berminat atau seenggaknya teman anda tahu tentang kesenian madura tentang putaran celurit ini ya seperti itu Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan ya sehingga saya masih bisa melanjutkan membuat video ya tutorial belajar kembangan celurit untuk pemula ini ya di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kembangan 4A dan 4B ya yaitu tentang sembunyi senjata dari arah sayatan sembunyi samping seperti ini dan sembunyi senjata untuk arah sayatan yang di depan seperti ini atau 4B yang seperti ini ya sebelum lanjut ke tutorial gerakannya saya akan mengajak anda untuk mengenali suatu gerakan dasar senam bawah ya yang biasa kalau orang madura itu menyebutnya dengan sempo kenapa saya mengajak anda untuk mengenali atau belajar tentang sempo ini karena di kembangan 4A dan 4B nanti akan didominasi dengan gerakan sempo ya karena kita akan belajar kembangan bawah ya seperti itu untuk cara sempo sendiri sangat mudah ya sebenarnya ya pasti di antara kalian banyak yang sudah tahu ya untuk bagi kalian yang belum tahu saya akan mencontohkan gerakan sempo ya contohnya seperti ini ya kita sikap seperti ini misalnya baru kita seperti ini misalnya nah sempo itu kita berputar ya kita putar kaki ini lalu kita posisi seperti orang bersela ya atau kita kaki kita silang seperti ini seperti ini ya cara berkirinya pun seperti ini untuk agar lebih jelas mungkin saya ada pesanan saja ya seperti ini nah bisa seperti ini kita silang kita silang seperti ini nah inilah yang dinamakan dengan sempo ya seperti itu nanti untuk pengaplikasiannya sendiri sempo ini untuk kita mempercepat ya atau kita menyerang dari arah kebalikan itu kita supaya cepat itu kebanyakan kita menggunakan dengan cara sempo ini ya sangat efektif sekali ya tapi hanya untuk sebuah keindahan saja atau sebuah kesenian ya kesenian untuk tari pementasan itu kalau sempo digunakan itu akan sangat indah ya karena dia akan bermain kembangan di bawah seperti itu tapi kalau kita gunakan untuk misalnya sebuah pertarungan seperti itu cukup berisiko ya kalau sempo itu cukup berisiko karena kita akan kesusahan untuk menghindar ya jika kita mendapatkan serangan mungkin kita hanya bisa menangkis saja kalau untuk menghindar itu kita susah karena sempo sendiri dia adalah posisi duduk ya jadi kita untuk menghindar itu membutuhkan waktu ya seperti itu kita belajar kesenian ini untuk sebuah keindahan ya jadi kalau kita gunakan sempo itu akan sangat indah kita contoh ya contoh sempo gerakannya misalnya kita tocokkan seperti ini seperti ini kita menyarang keberakan sempo seperti ini akan sangat indah ya seperti itu untuk kita melanjutkan gerakan yang keempat A ya contoh saya akan mengasih contoh gerakannya seperti apa seperti ini ya seperti biasa kita sikap berhormat dulu ya seperti ini baru kita posisi jantung ke bawah seperti ini ya disini kita kasih tendangan ke arah disini ya atau ke arah jantung atau ke arah pernafasan ya seperti ini seperti ini kita mundur lagi baru kita sayat seperti ini ya baru sembunyi samping seperti ini ya nah disini kita keluarkan kita kasih putaran seperti ini ya kita sempo ke belakang seperti ini baru kita sempo lagi seperti ini ya baru baru kita sembunyi seperti ini baru kita tutup nah itu untuk gerakan yang 4A ya jadi di gerakan 4A ini kita melakukan dua kali ya dua kali sempo saya akan pulang gerakannya ya itu kurang lebihnya ya untuk gerakan 4A nya ya kita sekarang lanjut ke gerakan 4B nya ya kita seperti biasa kita termat di lias seperti ini baru kita pindah senjata senjata ini seperti ini kita pindah seperti ini baru kita lakukan seperti ini nah sempo lagi ya seperti ini baru kita bacok sarang baru disini kita kasih putaran kita sempo lagi seperti ini ya baru kita balik kita putar kesalahan lagi dan kita sembunyi disini baru kita sayat sambil sempo lagi seperti ini baru kita balik seperti ini baru kita tutup nah itu ya untuk gerakan 4B nya seperti itu ya kurang lebihnya mungkin materi kali ini cukup sekian ya nanti kita akan lanjut di gerakan 5A dan 5B ya sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.